Isu tak sedap jelang musyawaran nasional luar biasa Partai Golkar kembali bergulir seiring munculnya kekhawatiran yang dilontarkan elit Partai Golkar bahwa intervensi istana dapat menggagalkan rekonsiliasi dan mengebiri demokrasi partai beringin. Benarkah ada cawe-cawe pemerintah? Lalu seperti apa peta pertarungan di Munaslup nanti? Kami akan membahasnya langsung dengan yang baru hadir adalah Direktur Eksekutif Paul Trekking Indonesia, Bung Hantayuda, dan mungkin ada beberapa narasumber yang akan bergabung. Bung Hantay, ini menarik sebenarnya kalau saya lihat. Kenapa? Karena sebelumnya pasca reformasi Munaslup itu rasa-rasanya seru, tapi sudah bisa ditebak. Pemenangnya adalah mereka yang ditimbang oleh pemerintah. Nah ini pemerintah tidak dengan tegas mendeklar siapa yang ditimbang atau tidak ada gestur yang ditunjukkan bahwa orang ini adalah orang pemerintah dan seterusnya dan seterusnya karena itu menarik menurut saya. Bagaimana pendapatan? Ya betul, itu terkonfirmasi ketika kita sedikit membuka data ya, yang 2004 Pak JK mengalahkan Akbar Tanjung, kita tahu Akbar Tanjung punya rekam jejak yang panjang tapi bisa ditumbangkan oleh seorang Yusuf Kala, karena faktor itu dia sebagai wapres. Otomatis kita tidak terlalu jauh. Tidak ada isu di situ? Iya, tidak perlu ada isu bahwa jelas pemerintah ada di Yusuf Kala. Yang di Riau juga begitu, Pak Brzal Bakri dan Surya Palo, Surya Palo di publik juga di publik menyampaikan pesan Golkar harus di luar kekuasaan, katakan oposisi. Waktu itu dia mendukung Yusuf Kala yang menjadi rival dari SBI. Dan Pak SBI yang sedang di pemerintahan, jelas signalnya ke Pak Brzal Bakri. Faktor itu terkonfirmasi. Ditambah tentu ada faktor kekuatan logistik ya, kekuatan uang dan sebagainya. Nah, Golkar hari ini dari 8 ketua umum itu agak berbeda. Berbedanya tidak ada satu pun dari semua ketua umum itu secara tegas mengatakan, kalau dia menjadi ketua umum dia akan berada di luar kekuasaan. Dengan tegas saya akan oposisi. Berarti kan semua mendukung, ada konflik internal dan mereka membutuhkan sepertinya restu atau dukungan pemerintah itu sepertinya dibutuhkan energi yang luar biasa. Jadi ada dua faktor kita harus membacanya. Faktor dari segi pemerintah tentu kita menghimbau tidak boleh mau intervensi. Itu hal penting. Tapi sisi yang lain justru kan Golkar sendiri yang menarik-narik pemerintah. Mencari-cari dukungan. Itu dibaca trik-intrik dari para calon ketua umum. Jadi itu yang membedakan dengan sebelumnya. Nah tetapi kalau Golkar tidak bergeser, tidak bertransformasi, sepertinya dua faktor itu masih menjadi faktor dominan. Variable dominan dalam keterpilihan seorang calon ketua umum nanti di Bali. Nah karena itu sekarang sebenarnya isu yang paling penting adalah bukan mengambil hati, bukan hanya, saya tidak menggunakan bukan, bukan hanya mengambil hati pemilik suara tapi juga mengambil hati istana. Dan berarti kan ada banyak faktor. Faktor logistik, kemudian faktor preferensi dari pemerintah, dan membaca pemerintah juga sekarang tidak bisa tunggal seperti dulu. Di sana ada Pak Yusuf Kala, di sana ada presiden misalnya, ada orang-orang dekat presiden di istana misalnya, itu membacanya tidak bisa tunggal. Yang ketiga preferensi ketua umum sekarang, karena dia tidak maju lagi, berarti dia masih punya pengaruh, paling tidak jejaring di pengurus daerah. Dan keempat adalah pengaruh kepiawaian dari seorang calon ketua umum melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik suara tadi. Jadi itu bermacam cara. Luar biasa yang Anda katakan itu, dua kali kesempatan Anda berbicara Anda mengatakan tentang uang, dan Anda mengatakan tentang gizi. Itu Anda tekankan sekali. Karena memang ini adalah, apa istilahnya ya, tradisi Golkar. Tradisi Golkar di Orde Baru. Dengan tidak senang kita mengatakan itu, tapi memang faktanya seperti itu. Faktanya begitu. Kalau konteks harapan, himbawan, kita ingin Golkar kita dorong untuk meninggalkan tradisi lama itu. Tradisi yang, menurut saya merugikan Golkar. Tidak hanya merugikan politik Indonesia secara umum, karena Golkar bisa membawa semacam tradisi bagi kepartaian yang lainnya. Tetapi itu terkonfirmasi. Kebetulan saya melakukan riset tentang Golkar, dan keterpilihan seorang ketua umum, harusnya ditinggalkan tradisi itu. Jadi, menurut saya Munaslup di 2016 ini adalah pertaruhan bagi Golkar. Apakah Munaslup ini akan mengokohkan tradisi politik transaksional tadi? Ternyata seorang terpilih karena begitu liar dan dahsatnya politik transaksional berupa kekuatan logistik dan uang tadi. Dan tadi soal mengundang intervensi dari pemerintah dan seterusnya. Berarti Golkar akan, sulit kita berpikir dia akan menyelesaikan perusahaan dirinya. Tentang menyelesaikan korekonsiliasi terkait vaksi yang tajam, memutus mata rantai terkait politik transaksional. Kalau itu yang diteruskan, maka Golkar menurut saya akan dengan meyakinkan mereka akan menurutkan tren degradesi kursinya. Atau Munaslup ini bisa juga momentum. Ternyata ada kejutan. Kejutannya itu dengan Munaslup ada aturan main yang sangat dipagari dengan ketat misalnya. Kemudian politik uang bisa diminimalisir. Sistemnya paling tidak orang memilih meskipun uang tidak bisa dihindari beredar. Tetapi terpilihnya seseorang itu tidak dipengaruhi itu. Kan bisa jadi orang menerima uangnya tapi dia tidak memilih. Kalau sistemnya itu misalnya tertutup, tidak bisa terindikasi. Tapi sistem pemilihan yang dilakukan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga kalau Anda tidak memilih Anda tidak akan mendapatkan uangnya. Kita kan bisa sering mendengar itu. Kertas dipegang tangan kiri, dipegang tangan kanan. Kemudian apa namanya? Bang Hanta si Ganteng misalnya itu sebagai kode yang... Nah ini dan partai-partai lain sesungguhnya kan berguru kepada partai Golkar. Sehingga ada blunder hambalang kemudian partai-partai lain. Ini kan karena politik uang itu demikian dipercaya sangat-sangat berhasiat untuk memenangkan sesuatu. Kemudian saya di riset di Riau di Pekanbaru itu, justru ini, ballpoint ini, PNA ini bisa memotret, Pemfoto, itu salah satu trik-intrik. Jadi menurut saya Golkar itu tidak perlu diragukan tentang... Tidak perlu diajarin juga. Tidak perlu diajarin, luar biasa. Benar, saya setuju dengan itu. Tetapi kalau misalnya itu dibuat, kalau aklamasi agak sulit. Aklamasi orang kalau sudah menerima punya komitmen, wah kelihatan dia akan pilih siapa. Atau terbuka, berdiri, itu kelihatan. Tapi kalau buat tertutup, kemudian tidak ada memperkecil peluang terjadinya kode-kode semacam itu, masih ada harapan. Nah momentum yang saya maksud tadi pertaruhan, kalau ada transformasi, terpilihnya calon ketua umum Golkar, tidak berbasiskan keautan logistik atau pengaruh dari pemerintah, betul-betul yang kita harapkan tentunya, meskipun agak sulit berharap terlalu besar, terpilih ketua umum punya integritas, kapabilitas, kemampuan, rekam jejak yang baik, kemudian leadership skill yang membadai, manajerial yang bisa diandalkan dan sebagainya, dia bisa menyelesai urusan partai, itu yang kita harapkan. Nah itu berarti dia bisa membuat prospek Golkar lebih baik. Sebenarnya kan ada variabel kedua, ada faktor kedua yang Anda garisbawahi, soal pengaruh dari ketua umum yang saat ini. Tapi apa di Nyana, sekarang orang, kita sudah ada di posisi di mana Abu Rizal Bakri tidak lagi kita lihat sebagai ketua umum ansih, karena ada ketua umum Bali, ada ketua umum Ancol, dan ini kayaknya agak sulit untuk memastikan atau meyakinkan bahwa sistem disusun sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kelancungan seperti itu. Iya, memang munas lup Bali 2016 ini, kalau kita lihat, meskipun ini rekonsiasi, sebenarnya munas Bali yang 2014 itu lebih dominan. Lari konfigurasi, meskipun melibatkan diperluan. Karena ada putusan MA dan sebagainya. Ada putusannya dan sebagainya. Jadi faktor itu tetap tidak bisa dihindari, dan ada, katakanlah, bukan kubu peguyuban yang memegang kendali pemilik-pemilik suara, DPD-DPD, dan itu kan bisa, paling tidak dikoordinasikan dan sebagainya. Nah, faktor-faktor semasam ini ya, menurut saya variable itu tetap penting, harus diperhitungkan ketika mengkalkulasi peta kekuatan di Golkar. Nah, cuma, yang saya maksud tadi, apakah ada perubahan atau tidak, karakter yang sering saya sampaikan adalah karakter pemilih Golkar. Pemilik suaranya itu. Kalau yang kita bicarakan yang ideal, pasti pemilih-pemilih yang berbasis tadi, ide, gagasan. Kalau dia pilih ketua umum ini, Golkar ke depan seperti apa sih wajahnya? Tapi peluang ini ada. Ya, menurut saya tidak besar. Tapi yang menarik juga, Bung Hanta, ada ratusan daerah di 2017 nanti akan melaksanakan pilkada. Dan sampai sekarang ini kan, nama-nama yang akan maju itu kan masih menjadi, apa ya, masih menjadi misteri kan? Ini merupakan momentum juga atau bagian dari bargaining untuk... Persis. Dan saya ingin masuk ke sana, karakter yang kedua, mereka akan orientasinya power. Ya, biar penasaran nanti kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kalau pilkada 2017, yang ini sebenarnya jadi bargaining power, pemilik suara untuk bisa berbicara sama calon ketua umum. Nah, itu juga pintu masuk strategi bagi calon ketua umum. Berarti mereka ada kebutuhan ingin menjadi calon kepala daerah, atau kalau dia pimpinan DPRD, dia harus tetap aman posisi sebagai pimpinan DPRD. Kalau dia ketua DPD Provinsi Kota, dia tetap mau aman dengan posisi itu. Jadi, posisi tawaran yang dia akan tawarkan oleh calon ketua umum, oke, dukung saya dan seterusnya. Itu sah-sah saja, strategi dari kompromi negosiasi. Itu motif yang kedua. Motif yang ketiga, legal protection. Legal protection ini konteksnya adalah bagaimana di Golkar itu para ketua DPD-nya kan banyak kepala daerah juga. Nah, mereka juga butuh. Kalau kota umumnya misalnya Bang Doli, berarti saya aman deh kalau gitu. Dan ini juga pintu masuk. Kanan konconya ini, konconya itu. Dan itu juga yang kita harapkan tidak boleh ada intervensi pemerintah. Dan pemerintah kan bisa masuk dengan logika ini. Dukung seorang alfitus sebagai calon ketua umum. Kalau tidak, saya ganggu. Misalnya, kalau ada kasus misalnya. Itu tidak boleh terjadi. Tapi itu bisa jadi akan menjadi strategi bagi calon ketua umum untuk mendekati para pemilik suara di Golkar itu. Kita berharap juga tidak terjadi semacam ini. Meskipun realitasnya terjadi di munas-munas sebelumnya. Dan yang keempat, yang keempat ini yang mungkin banyak. Sifatnya adalah motifnya ekonomi politik. Transaksional tadi, dia memilih karena ada transaksi. Jangka pendek saja. Jangka pendek. Dia bisa melihat orang ini karena mampu bisa menghimpun dana cukup kuat untuk menghidupin partai. Atau bisa transaksional jangka pendek tadi. Nah, dari empat karakter ini bergantung nanti. Mana yang di munas lup pertaruhan yang saya istilahkan ini, lebih banyak mana. Kalau lebih banyak yang nomor satu. Karena memilih karena gagasan, karena rekam jejak, karena integrasi dan seterusnya. Ya, saya kira pantas kita memberi ruang pada Golkar untuk optimis lebih melakukan terobosan, transformasi, lompatan besar. Tetapi, kalau hanya melanjutkan tradisi lama ini, yang lebih banyak, ya menurut saya kita tinggal berharap dari Golkar. Mas Anto bagaimana? Catatan buat Golkar lah kalau begitu. Terkait dengan intervensi. Golkar harus otonom. Dari perspektif Golkarnya, Golkar jangan mengundang. Golkar jangan mengundang pekerja eksternal, dia harus betul-betul memikirkan Golkar. Nah, itu kan sebenarnya kalau saya tangkap, itu bedakan dulu calon ketua umum dengan pemilik suara. Kalau calon ketua umum, saya membacanya itu kan bagiannya trik. Trik dia, strateginya, dia bisa klaim juga, bisa iya, bisa tidak. Gimik lah ya. Ya, gimmik ya. Dan apa namanya, istana sebisa saya katakan tadi, belum tunggal juga. Di sana kan ada orang penting. Selain Presiden Jokowi-nya, ada dua senior Golkar. Ada LBP, ada Jika. Ada Jika. Dan Jika, juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pertimbangan Perti Golkar dulu. Masih ya sekarang? Udah tidak lagi. Dari lagi, kemudian yang satu lagi Pak Yusuf kalah. Sama-sama orang penting. Nah, jangan-jangan preferensinya tidak sama. Nah, itu kan jadi variabelnya tidak tunggal. Belum lagi orang yang masih punya romantisme dengan Partai Golkar sebelumnya kader Golkar. Kemudian melihat Golkar dari kejauhan sepertinya masih memiliki, tapi kemudian udah ada di luar sistem gitu ya. Bisa juga. Nah, faktor itu kan banyak. Tapi kalau di sisi pemerintah, tentu kita menghimbau. Jangan mengintervensi proses semacam ini. Biarkanlah partai, jangan sampai terjadi. Biarkan partai untuk otonom. Tapi bahwa ini kan politik, mereka punya kepentingan. Kementingan bagi partai, bagi permintaan kan gampang. Golkar bisa dikendalikan, tanda betik. Bisa menjaga stabilitas politik, bisa dendunggu. Cuma soal dikendalikan beda lagi kalau kita mau bicara politik. Yang seberang sana, yang penting ketua umum Golkar tidak dikendalikan oleh Yusuf kalah. Yusuf kalah sebaliknya. Nah, untuk membuat posisi, dia bisa mengendalikan Golkar, membuat bergainan power dia berhadapan dengan yang lain di sana. Nah, itu jadi tidak tunggal melihat variable Golkar. Jangan-jangan risafel tertunda terus juga nunggu munasup Golkar. Jangan-jangan kan, yang kita tahu. Nah, poin saya tetap secara normatif. Kalau ada klaim seperti ini, meskipun bisa dipertimbangkan. Presiden bisa mengkelirkan. Tidak ada ikut campur intervensi dari pemerintah. Dan pemerintah memberikan sepenuhnya. Itu penting ya? Menurut saya penting untuk publik. Jangan sampai nama presiden dibawa-bawa untuk mendukung salah satu. Itu harus clear. Jangan sampai terulang lagi. Karena sebelumnya kan sudah sempat komplain kan. Kalau ini harusnya juga. Harus clear, kemudian serahkan. Atau 8 orang ini kan tidak ada. Bilang terpilih akan berada di luar pemerintahan. Semua sepertinya akan didalam. Nah, itu harus clear menurut saya. Berilah kesempatan kepada Golkar secara otonom. Dan yang di Golkarnya, ceketumnya juga harus dilihat bagian dari strategi. Belum tentu juga. Kalau pemilik suaranya menganggap itu tidak penting, sama dengan politik uang yang saya bilang ke Mas Harvito tadi, tidak otomatis dia terima uangnya tapi dia tidak pilih, tapi mekanisme membuat dia tidak ketahuan, dia harus memilih dengan komitmen itu. Sama dengan di pemerintah. Yang penting mereka harus pikirkan masa depan Golkar sendiri. Nah, itu sering yang saya ulang adalah Golkar adalah tantangan bukan di eksternal. Melawan dirinya sendiri. Melawan dirinya sendiri adalah soal pertarungan faksi. Soal bergantung pada kekuasaan tadi. Soal menghentikan politik transaksional tadi. Jadi menurut saya harus dihentikan semacam ini. Kalau tidak, ya Golkar tadi. Kalau tidak ke intervensi kekuasaan, ke transaksi uang. Kalau itu yang terjadi, ya Golkar tidak berubah. Selesai. Dan itu kita tidak berharap sama sekali. Jadi tantangan buat Golkar adalah melawan hawa nafsunya sendiri ya. Musuh bukan dari luar, tapi dari dalam. Bapak-bapak, terima kasih sayang sekali. Waktunya sangat terbatas, tapi ini akan menjadi wacana yang akan terus bergulir sampai tanggal 17 berakhir. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Terima kasih.